Nasib Steno Ricardo benar-benar tragis Dilanda kemiskinan usai cerai demi sang ART Susi Latifah Steno Ricardo ngemis ke Mawar Avi jual mobil demi nafkah Steno Ricardo jatuh miskin Terbukti saat Mawar Avi mengungkap kondisi mantan suaminya itu Steno Ricardo mengaku keuangannya belum stabil hingga meminta Mawar Avi menjual mobil Setelah menikahi Susi mantan baby sisternya Kini nasib Steno Ricardo mantan suami Mawar Avi terpuru Diketahui setelah 8 tahun menikah Mawar Avi menggugat cerai Steno Ricardo karena telah berselingkuh dengan pengasuh anak mereka Perselingkuhan Steno Ricardo itu pun kini telah berakhir dengan sebuah pernikahan Tak lama setelah Steno Ricardo cerai dari Mawar Avi Ia menikah dengan Susi Latifah sang ART Kini setelah 8 bulan menikahi Susi Nasib Steno Ricardo justru terpuruk Bahkan Steno Ricardo rela menjual harta satu-satunya Yaitu satu unit mobil lantaran ekonomi sedang seret Tak ada rasa malu Steno lantas meminta Mawar Avi untuk menjual mobil tersebut Alasannya untuk menafkahi anak-anak mereka Hal itu tampak diungkap Mawar Avi di akun Instagramnya Bu mau diskusi sebentar Keuangan saya saat ini masih belum membaik Apakah mungkin kita menjual mobil Nissan? Hasilnya kita bagi dua Lumayan jatah saya bisa untuk anak-anak Pesan dari Steno Ricardo kepada Mawar Avi dalam instastorynya dikutip seripoku.com Mendengar permintaan Steno Mawar Avi pun sedih Ia menyebut bila mobil tersebut adalah harta satu-satunya peninggalan pernikahnya dengan Steno Ricardo untuk anak-anak mereka Mobil tersebut satu-satunya harta milih anak-anak dari pernikahan kami Tapi saat dia bilang buat nafkah anak Dimana selama ini juga saya yang profit almost everything Saya protes, gak sama sekali Hati saya sedih ya Mobil abang dijual tapi saya hibur hati saya dengan ngomong dalam hati Mau mie ganti nanti yang lebih bagus ya Tulis Mawar Avi Lebih lanjut Mawar Avi tampak menyinggung soal nafkah Ia mengaku tak mematok nilai nominal nafkah dari Steno Ricardo untuk anak-anak mereka Dari sejak berpisah tidak pernah ada nominal uang nafkah yang sesuai dengan rincian saya Sampai akhirnya beliau memberi 0 rupiah untuk anak-anak Saya marah sama beliau No worries malah Tegas Mawar Avi Sementara itu sebelumnya kemarahan Mawar Avi tak bisa ditahan saat ia disebut tak becus mengurus anak-anaknya Habis kesebaran dituding tak becus urus anak Mawar Avi langsung sentil soal naluri ibu Tak kuat di fitnah Mawar Avi pun langsung sekakmat ucapan sang mantan suami tersebut Jikalau saya adalah seorang ibu seperti yang dituduhkan mantan suami saya Bahwa anak-anak hanya numpang di perut saya Lalu saya tidak mengurus Menelantarkan mereka Satu saja pertanyaan saya Bagaimana saya bisa mengabdikan ribuan melistones dari sejak anak lahir sampai sekarang Tulis Mawar Avi dikutip dari Instagram Mawar Avi lantas beri sindiran soal cara membesarkan anak dengan naluri ibu Ia juga berterima kasih kepada sang pencipta karena selalu melindungi keluarganya Membesarkan dan mendidik anak jangan cuma jago teori Semua orang bisa kalau cuma bekal buku dan artikel Mengapa ada istilah naluri seorang ibu? Karena hanya kami yang diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjaga anak-anak kami Bahkan dari sejak mereka diberi ruh Melalui tubuh kami mereka bertumbuh Tulis Mawar Avi Unggahan tersebut lantas bikin netizen merasa iba sekaligus nyesek Pasalnya peran Mawar Avi sebagai seorang ibu seperti tak dihargai Padahal selama ini Mawar Avi sudah begitu berjuang untuk anak-anaknya